Intro DPW LDII Jawa Barat mengadakan pelatihan admin pengelola aplikasi monitoring dan evaluasi website dan sosial media Kegiatan tersebut berlangsung pada Sabtu 4 Februari 2023 di kantor DPW LDII Jawa Barat Sebanyak 50 peserta dari 27 kabupaten kota sejawa barat mengikuti acara ini Dalam sambutannya, Ketua DPW LDII Jawa Barat Diki Harun mendorong para admin pengelola media publikasi dan aplikasi Emonef dapat meningkatkan konsistensinya dalam mempublikasikan laporan kegiatan di semua tingkatan Sehingga kinerja organisasi terukur dan transparan Informasi yang begitu deras, kita butuh kecepatan memberikan informasi Kita butuh cara yang tidak konvensional lagi dalam melakukan pelaporan Di dalam pelaporan internal ke dalam maupun kita menyampaikan kegiatan-kegiatan positif kita itu keluar Siapapun bisa bercerita apapun juga di media sosial Ya kenapa tidak kita menggunakannya ini untuk kebaikan Kenapa tidak kita menyampaikan kebaikan-kebaikan di LDII ini kepada hal layak Diki berharap sistem pelaporan kegiatan dalam aplikasi Emonef dapat tersurut-turut dengan baik Sementara itu, Ketua Pelaksana Arief Nur Andona mengungkapkan Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan konsistensi pelaporan aplikasi Emonef untuk memantau kinerja organisasi di semua tingkatan Harapannya setelah acara hari ini, setahun ke depan pengisian Emonef ini lebih lancar Misalnya sebulan ada 4 kali kegiatan, berarti 4-4nya dicatat Ada 8 semuanya dicatat dari rekan-rekan admin yang ada di sini Dalam kegiatan ini, para peserta dibekali dengan materi teknis upload konten website, Youtube, dan Instagram Tidak hanya itu, DPW LDII Jawa Barat juga memberikan pelaporan aplikasi monitoring dan evaluasi untuk mewujudkan transparansi kegiatan sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi dan termonitor secara real-time Terima kasih telah menonton!